Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo Tentunya dalam pelajaran SBDP Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal tari Oke, kita akan mengenal dari pengertian tari dulu ya Pengertian tari adalah Tari adalah gerakan tubuh yang ritmis Sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak Sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam Selanjutnya Yaitu adalah kita akan pelajari tentang unsur-unsur senitari Unsur-unsur senitari ini ada dua Yaitu unsur utama dan unsur pendukung Kita lihat disini ya Unsur utama itu apa saja dan unsur pendukung itu apa saja Nah, unsur utama senitari itu ada tiga Yang pertama ada wiraga Yang kedua adalah wirama Yang ketiga adalah wirasa Nah, wiraga itu apa? Kita lihat disini ya Unsur yang pertama kali harus ada dalam sebuah senitari Tentunya yaitu adalah wiraga atau raga ya Sebuah tarian harus bisa menampakkan gerakan badan dalam posisi apapun ya Nah, selanjutnya yang kedua adalah wirama atau irama Unsur penting selanjutnya adalah irama Pasalnya setiap tarian harus punya irama yang bisa memadukan musik pengiring dengan gerak badan yang dilakukan oleh seorang penari Irama ini pun harus mempunyai tempo yang sesuai Yang ketiga adalah wirasa Selain raga dan irama Seni, tari harus mempunyai unsur rasa Sebuah tarian harus mampu menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa seseorang Penyampaian perasaan ini yang disampaikan lewat sebuah gerakan atau tarian Serta pengekspresiannya Selanjutnya ada unsur pendukung senitari Nah, unsurnya itu ada tiga juga ya Itu adalah unsur ragam gerakan Ragam iringan dan juga riasan dan kostum ya Ragam gerakan apa saja? Sebuah tarian tentu akan terlihat lebih indah Jika mampu melakukan kolaborasi seluruh anggota badan ya Tidak hanya tangan dan kaki saja Tapi melayankan juga mengkombinasikan raut wajah hingga lirikan mata ya Lalu ditambah lagi dengan ragam iringan ya Nah, unsur pendukung lainnya adalah iringan yang diwujudkan dengan adanya pengiringan musik Yang ritmis dan sesuai Musik ini harus sesuai dengan gerakan badan yang membentuk sebuah tarian ya Kalau musiknya cepat ya tariannya cepat Kalau musiknya lambat ya lambat juga ya Lalu ditambah lagi dengan riasan dan kostum ya Selain gerakan dan iringan Kalau tanpa riasan dan kostum itu Rasanya tarinya kurang ya Jadi harus ada kostumnya juga Dan riasan wajahnya juga ya Riasan wajah dan kostum merupakan unsur pendukung agar seni tari lebih maksimal dan menarik perhatian Tentunya tidak akan lengkap jika sebuah tarian tanpa kostum atau riasan Dan wajah yang membuatnya terkesan hambar dan biasa-biasa saja ya Oke, itu tadi adalah unsur-unsur dari seni tari Selanjutnya Kita akan pelajari yaitu adalah fungsi dari seni tari Nah, fungsinya itu ada empat ya Yang pertama adalah sebagai pertunjukan Yang kedua sebagai tarian upacara Yang ketiga sebagai hiburan Dan yang keempat sebagai pergaulan dan kesenian ya Sebagai pertunjukan itu apa sih maksudnya? Nah, tarian untuk fungsi ini lebih kepada menunjulkan sisi koreografis ya Koreografis itu kayak gerakan-gerakannya ya Yang indah serta terkonsep Dengan begitu penonton yang melihatnya akan tertarik dan merasa terhibur ya Sebagai tarian upacara Nah, ini biasanya di dalam agama-agama itu masih ada juga yang menggunakan tarian Untuk upacara adatnya ya Biasanya yang seringkali menggunakan tarian pada upacara ini Seperti upacara adat atau ritual keagamaan ya Tertentu Yang ketiga adalah sebagai hiburan ya Bedanya pada fungsi pertunjukan, tari dilakukan dengan memikirkan konsep tarian Atau koreografis yang menarik Sebagai pergaulan dan kesenian ya Jika untuk pergaulan, tarian biasa dimainkan sebagai bentuk interaksi antar sesama Dan lebih komunikatif ya Seperti itu, itu fungsi tari ada empat ya Yang pertama adalah sebagai pertunjukan Yang kedua sebagai tarian upacara Yang ketiga adalah sebagai hiburan Dan yang keempat sebagai pergaulan dan kesenian ya Selanjutnya Kita pelajari yaitu adalah jenis-jenis seni tari Jenis-jenis seni tari itu ditinjau dari bentuk penyajiannya Terbagi menjadi tiga kelompok ya Yang pertama adalah tari tunggal Yang kedua adalah tari berpasangan Yang ketiga adalah tari kelompok Nah, tari tunggal itu apa sih maksudnya? Kita lihat di sini ya Tari tunggal yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang Nah ya, jadi tari tunggal itu tari yang dilakukan oleh satu orang ya Penarnya cuma sendirian dia biasanya ya Yang kedua adalah tari berpasangan Nah, kalau yang berpasangan ini berdua biasanya ya Antara laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki Atau perempuan dengan perempuan ya Berdua biasanya berpasangan ya Selanjutnya tari kelompok Nah, kalau yang kelompok ini tarinya dirakukan ramai-ramai ya Atau dengan menggunakan banyak penari ya Biasanya sih paling sedikit ya Empat ya dia ya Empat Ada yang juga banyak banget ya Tergantung dari tariannya Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas lagi Yang terakhir adalah contoh seni tari tradisional di Indonesia Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat budaya Kebudayaan, kesenian Berikut ini beberapa tari daerah populer di Inusantara Antara lainnya Jadi kita hari ini di sini Bapak membahas Tari-tari yang populer saja ya di Indonesia ini Yang pertama adalah kita masuk ke daerah Aceh Ada dua tari di Aceh yaitu Tari Saudati dan Tari Saman Mausukat ya Tari Saman sebutannya biasa juga Nah, ini tarinya ada dua ya Lanjut kita ke daerah Bali Nah, di Bali ini ada tiga Biasanya dia yang matanya melotot itu Ciri-cirinya tari Bali itu biasanya matanya melotot ya Tarinya ada tiga yaitu Tari Lenggong Bali Tari Pendet dan Tari Keca Nah, ini ada tari dari Bali Selanjutnya kita ke daerah Bengkulu ya Di Bengkulu juga ada dua Tari Adun dan Tari Bidadari Teminang Anak Selanjutnya kita ke daerah DKI Jakarta Yaitu ada Tari Topeng Tari Topeng ya biasanya pakai topeng ya Dan Tari Yopong ya Tari Yopong Selanjutnya kita ke daerah Jambi ya Di Jambi itu sama juga Ada dua tari juga ya Itu Tari Sekapur Siri Dan juga Tari Selampir ya Bukan Mak Lampir tapi Selampir Selanjutnya kita ke daerah Jawa Barat Ada Tari Kuncar Kuncaran Dan ada Tari Merak ya Tari Merak Lanjut kita ke daerah Jawa Tengah Nah, di Jawa Tengah ada Tari Serimpi Dan ada Tari Belambangan Cakil ya Lanjut kita ke daerah Jawa Timur Ada Reok Ponorogo Dan Tari Remo ya Lanjut kita ke daerah Papua Yang terakhir yaitu ada Tari Perang Dan juga Tari Mushyok Ya, Mushyok Seperti ini dia tarinya ya Oke, sekian dan terima kasih Semoga pelajaran kali ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!